Hai Assalamualaikum pemirsa Taman Tropis Indonesia saya mendoakan semoga pemirsa Taman Tropis Indonesia dan keluarga selalu dalam keadaan sehat-sehat semuanya pemirsa Taman Tropis Indonesia pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Bunda Sri Hartatik untuk merimbunkan ranting-ranting Bogenville Bunda Sri Hartatik memangkas ranting ranting yang masih muda kenapa tumbuhnya menjulur kenapa tumbuhnya menjulur ya seperti ini memotong yang ranting yang masih muda dan tumbuh satu ranting dan menjulur seperti ini ya Mari kita ikuti penjelasannya pemirsa ya mungkin yang dimaksud adalah seperti ini ketika ranting masih muda kita lakukan pemotongan maka yang tumbuh hanya satu ranting dan menjulur ya ketika ranting masih muda kita lakukan pemotongan seperti ini maka yang tumbuh hanya satu ranting dan menjulur ranting seperti ini menjulur tinggi ya maka yang langkah yang harus kita lakukan adalah kita potong lagi ranting ini yang ya karena cuma hanya satu yang tumbuh ya karena kalau ranting yang muda kita potong yang tunggu hanya satu ranting ya ranting pengganti ini maka solusinya adalah kita potong lagi saja kita potong lagi biarkan ranting yang ini menjadi tua biarkan ranting ini yang menjadi menjadi tua kemudian nanti kita potong lagi ya pemotongan ranting yang masih muda hanya menumbuhkan satu ranting maka solusinya adalah kita pangkas lagi ranting ini ranting yang muda ini yang tumbuh kita potong lagi sampai menunggu ranting yang ini tua setelah tua kita pangkas baru akan tumbuh ranting yang lebih dari satu dan pemotongan ranting yang sudah tua seperti ini ini adalah ranting tua yang dipotong maka pertumbuhannya lebih dari satu satu dua tiga empat lima enam ya memotong ranting yang tua menumbuhkan enam anak ranting ya setelah anak ranting ini menjadi tua kita potong lagi sehingga tumbuh cucu-cucu ranting ya seperti ini jadi ini untuk pengalaman ya jadi untuk pengalaman untuk kedepannya potonglah ranting yang sudah tua seperti ini agar menumbuhkan lebih dari satu ranting kalau pemotongannya masih muda rantingnya maka yang tumbuh hanya satu ranting seperti ini karena yang ranting yang kita pangkas masih muda ya jadi sekali lagi solusinya adalah potong saja ranting ini pangkas saja ya ranting yang baru tumbuh ini pangkas lagi kemudian kita tunggu ranting ini menjadi tua ya menjadi tua kemudian kita pangkas ulang dan menumbuhkan lebih dari satu ranting ya pertanyaan kedua adalah ibu seri hartatik memiliki bogenfield dengan ranting dan daun yang hijau seperti bayam ya seperti ini ya seperti ini rantingnya masih hijau dan daunnya masih hijau pertanyaannya adalah berapa bulan berapa bulan lagi bogenfield seperti ini bisa dibungakan ya jawabannya adalah kita tunggu daun ini menjadi hijau tua ya kalau ini kan hijau nih ya warnanya hijau kita tunggu bogenfield ini menjadi hijau tua dan memiliki ranting yang kecoklatan seperti ini ya ya seperti ini warnanya warna daunnya hijau tua setelah warna daunnya hijau tua kemudian rantingnya pun sudah kecoklatan maka kita pangkas pucuk-pucuknya ya kita pangkas pucuk-pucuknya pucuk-pucuk rantingnya dan kita streskan ya jangan kita siram selama empat hari ketika daun sudah menguning ya sebagian daun sudah menguning dan apabila kita goyang itu rontok maka berikan pupuk NPK yang dicairkan dan tutorialnya akan saya berikan di link deskripsi ya ibu ya dan akan saya berikan di jawabannya ya di bawah kolom jawaban di bawah kolom jawaban dari pertanyaan ibu ya kemudian setelah 25 hari setelah 25 hari kita lakukan pemumpukan maka hasilnya akan seperti ini ya insyaallah ya demikian tutorial dari kami ya terima kasih atas pertanyaannya semoga bermanfaat untuk kita bersama saya akhiri Assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati